Kuasa firmanmu, karena kami percaya 1.4 berkata yang 20 Kerajaan Allah bukan berbicara makanan Bukan berbicara perkataan, tetapi kuasa Kerajaanmu mengubah hidup kami semua Kerajaanmu memerdekakan kami semua Terpuji nama Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Sambut firman Tuhan, haleluya, haleluya Amin, amin Baik, sekali lagi selamat malam Selamat malam, selamat malam Semua umat Tuhan yang ada di setelah Pusat Kota 45 Dan seperti dikatakan Will tadi Kami mohon maaf kepada agama yang lain Tetapi selama kami pelayanan Misi penginjilan dari tahun 2020 Sejak masa pandemi Dari tahun, dari tahap 1 sampai hari ini Dua sudah 659 kali Sedara puji Tuhan Kami senantiasa dalam penyertaan Tuhan Dan karena kami di dalam pelayanan Misi ini murni untuk Beri kekuatan buat kita semua Dan kami hari ini khusus edisi Menjelang 17 Agustus Dimana kita tahu bersama Indonesia yang sudah merdeka Oleh para pejuang-pejuang kita Boleh berjuang Meneteskan darah mereka Agar Indonesia boleh merdeka Karena itu juga kami mengisi Penginjilan ini Untuk memberkati kita semua Mendoakan Indonesia Mendoakan Sulawesi Utara Mendoakan Manado Mendoakan kita semua yang terkonek Di program ini Biar kita semua dikuatkan Biar kita semua dimerdekakan Seperti kita tahu bahwa Indonesia sudah merdeka Maka kita juga percaya bahwa Pengajarannya Kristen Bahwa di dalam Yesus Ada kemerdekaan Roma Pasal 8 yang satu berkata Sesungguhnya Alkitab berkata Di dalam Yesus Tidak ada penghukuman Tetapi Kita telah mengalami kemerdekaan Sudah kenapa? Karena seperti dulu Bangsa kita ini dijajah Bangsa kita dalam jajahan Dan dimerdekakan Kita juga sama Di sebelumnya dulu Di dalam jajahan Iblis Kami semua yang bersaksi tadi Kami semua mantan-mantan jajahan Iblis Kami terikat Kami semua dalam jajahan Iblis Terikat Dan sudah biasa hidup kami seperti itu Jadi hidup di lembaga kelaman Hidup tidak berdaya Hidup tidak penyentujuan Kami semua dulu seperti itu Jadi kalau kami boleh ada di jalanan seperti ini Itu sebetulnya karena apa yang kami dapatkan Jumat-Jumat Apa yang kami terima Jumat-Jumat Itu kami bagikan juga Di setiap dimana Tuhan membawa kami Ketempat-tempat Ketujuh titik pelayanan yang Tuhan percayakan Seperti kesaksian tadi Tuhan Hamel Dia mantan dari Mantan Nabi Bagaimana kehidupan dia pernah diikat Dan pernah ada kasus pembunuhan Juga tadi pendeta muda Ken Yang menyampaikan tentang Bagaimana dia mengalami kepahitan dengan orang tuanya Sehingga dia tidak bisa mengampuni Saya juga begitu dulu Sudara Jadi kehidupan kami semua Mantan-mantan daripada jajahan Ikatan dosa Jadi iblis yang mengikat kami dengan dosa Dimana dosa yang sudah menguasai manusia Itu yang senantiasa menguasai kehidupan kami Dan kami tidak bisa melepaskan diri Daripada ikatan dosa itu Tetapi Tuhan kita yang kita sembah Yang kami jumpai Yang saya jumpai Itu telah mengubah hidup kami Telah merubah hidup kami Dan saya sendiri telah mengalami perubahan itu Makanya apa yang kami alami itu yang kami bagikan Apa yang kami rasakan itu yang kami bagikan Yang pasti yang kami dapatkan itu yang pertama Yang pertama Kalau dulunya kami tidak ada damai Tidak ada sukacita Kalau dulunya kami hidup di lembah kegelaman Kalau dulunya kami hidup dalam kegelapan Dulunya tertawan Dulunya terikat Tidak punya tujuan Tidak punya pengharapan Stress Depresi Sakit-sakitan Hidup dalam tekanan Kalau dulu seperti itu Tetapi ketika kami berjumpa Yesus Kristus Hidup kami diubah Diubah Dengan memiliki damai Sukacita Ketenangan Kebahagiaan Terlebih punya tujuan hidup Yaitu hidup kegala Untuk selama-lamanya Dan yang kami alami Yang saya rasakan Yang kami alami adalah Yang pertama hidup tidak terkoneksi Yang pertama dulu hidup error Hidup tidak punya tujuan Hidup dalam kehancuran Tetapi Perjumpaan kami dengan Yesus itu Mengubah hidup kami Bisa sendiri Dan yang kami rasakan Yang kami alami Itu yang kami bagikan Yaitu kehidupan Yang berdiri dengan ketenangan Dalam jiwa Saudara Dibukti Tuhan Saya memberitahu Duma edisi 17 anusus Hari kemerdekaan Depo Bungi Indonesia Yang kami membagikan adalah Bagaimana hidup kita ini Yang senantiasa Awalnya Sudah tertawan Terikat Terjajah oleh dosa Tapi bisa diperdekakan Nah saudara Rahasianya Untuk bisa diperdekakan Alkitab berkata Marilah kepadaku Semua yang letih-lesu Dan berbubat berat Aku akan memberikan Kelegaan kepadamu Aku mengetuk pintu hatimu Bukakanlah pintu hatimu Aku akan masuk Di rumah hidupmu Jadi Alkitab Adakan Yesus Tuhan Kita datang ke dalam dunia ini Untuk datang mencari Yang terhilang Membebaskan Tuhan dan melepaskan Yang terikat Memberitahukan Tuhan pembebasan Tuhan rahmat Dia Tuhan yang besar Dia Tuhan yang luar biasa Dia Tuhan yang ajaib Yang mampu dan sanggup Memberikan kita Kelegaan Memerendekakan kita Melepaskan kita Memberi kita hidup Dalam tujuan hidup Yang tertentukan Yaitu keselamatan jiwa Hanya dalam Yesus Kristus Tetapi syaratnya adalah Harus datang Dan merespon Di panggilan Sudara Setiap kita mungkin Berkata kita Sudah menjadi orang Kristen Punya golongan A Punya golongan B Tetapi saya mau beritahu Kekristenan itu Bukan berbicara Kita punya golongan A Punya golongan B Kekristenan bukan berbicara Kita sudah punya Pendeta A Pendeta B Kekristenan bukan berbicara Aku sudah punya Jabatan di gereja Tapi Kekristenan itu Berbicara Hubungan yang terkoneksi Kekristenan bicara Kehidupan yang mengalami Tentang Tuhan Dimana Kalau awalnya Kami dulu Tidak pernah mengalami Tentang Tuhan Kekristenan Kami dulu Kristen Tapi maaf Jalan terus Kristen tetapi Dosa Jalan terus Kristen tetapi Pikiran kotor Hati licik Kristen masuk gereja Tetapi pikiran kotor Itu bukan namanya Pengikut Kristus Kalau disebut Pengikut Kristus Itu adalah Mereka yang sudah Membicara tanda Dan mengalami perjumpan Sehingga hidup mereka Diubah oleh Tuhan Ya sekian 36 Ayat 26 berkata Aku akan memberi kau Hati yang baru Dan pikiran yang baru Rauh ku akan Kuberikan dia Dalam batinmu Dan aku akan Kuberikan kau hidup Menurut ketetapanku Dan kau akan Kucarakan hati yang keras Kuberikan hati yang lembut Hati yang tat Untuk melakukan Hirmatku kata Tuhan Jadi saya pelajari Kekhidupan kita Tidak akan pernah Mengalami kemerdekaan Kebebasan dan kelepasan Kalau kita tidak Mau datang Pada sumber Kebebasan Sumber kehidupan Sumber keselamatan Itu sendiri Jadi saya mau beritahu Kekristianan itu Sekali lagi Bukan berbicara Anda punya golongan A punya golongan B Dan berarti Kita sudah selamat Kita sudah mengalami Perjumpan Kita sudah merdeka Tidak saudara Karena kami semua alami Kami dulu semua alami Kristen Kristen tetapi Hidup Mabuk Tiap hari Kristen tetapi Judi Tiap hari Kristen tetapi Seliku Tiap hari Kristen tetapi Kumpul Kemal Kristen tetapi Mas Tiap hari Seks Sudara Bukan itu Yang dimaksudkan Kristenan Karena Bicarakan Kristen itu Bicara satu hubungan Jadi kita cuma Diajar Bagaimana kita Memiliki pribadi Yang bernama Yesus Yang telah Memerdekakan kita Yang membebaskan kita Dan sudara Perintah yang kami Mau sampaikan adalah Jangan lagi terbelenggu Jangan terikat lagi Jangan dibelenggu lagi Sudara Kenapa Karena kita sudah Bebas dan merdeka Saya kasih contoh Indonesia Sudah merdeka Kemerdekan yang Ke 70 89 89 Tahun yang lalu Indonesia Sudah merdeka Dari Kejahat Para pejuang-pejuang Kita dengan Mencudurkan Sendara Mereka Senantiasa Boleh berjuang Untuk keberdekaan Indonesia Dan Kita akan Merayakan Pada Pada 2024 Pada 89 Tahun Tetapi Tahu Sudara Kita perlu Berdoa Karena Bangsa ini Masih Dijajah Dijajah oleh Siapa Oleh Omnum-Omnum Koruptor Yang Menyebut diris Yang namanya Legislatif Unikatif Ya Ini semua Penjajah Bangsa Kita Maksudnya Oknum Sudara Indonesia Sudah merdeka Tetapi Coba anda Lihat Di berita-berita Ada Tangkap Tangan Menggubernur Wali kota Bupati Anggota Dewan Saksa Hakim Pengacaran Sebagainya Mereka Semua Ini Oknum-Omnum Inilah Penjajah Bangsa Kita Indonesia Masih Bergumul KPK Masih Bergumul Masih Berperang Dengan Penjajah Oknum-Omnum Koruptor Yang Masih Menjajah Bangsa Kita Sudah Lihat Karena Itu Yang Kaya Semakin Kaya Yang Miskin Semakin Miskin Para Koruptor Koruptor Para Mereka Yang Merampok Uang Uang Raya Ada Banyak Yang Belum Tertangkap Lihat Lihat Semua Sekarang Korupsi 300 Triliun 70 Triliun Dan Sebagainya Mereka Berlega Memakai Uang Raya Ini Semua Yang Menjadi Musuh Bangsa Indonesia Oknum-Omnum Koruptor Kita Sedang Memasuki Masa Filkada Kami Tidak Mengkampanya Di Tempat Ini Tapi Hanya Mendoakan Bangsa Kita Agar Senantiasa Bisa Terpilih Lagi Yang Namanya Angkota Angkota Dewan Para Pemimpin Pemimpin Bangsa Kita Ini Bupati Wali Kota Dan Gubernur Agar Terpilih Orang-orang Yang Takut Akan Tuhan Untuk Mereka Menjadi Orang-orang Yang Betul-betul Mengisi Bangsa Ini Dengan Keberdekaan Dengan Tidak Korupsi Di Dalam Kenapa Kalau Tidak Nanti Kita Berkumpul Lagi Dengan Indonesia Yang Masih Banyak Koruptor Koruptor Dan Itu Terbukti Di mana Anda Lihat Di Berita Berita Hampir Setiap Hari Di Berita KPK Tertangkap Tangan Dan Ini Omnum Yang Masih Menjajah Bangsa Kita Sudara Tahu Kita Dulu Lagi Sama Masih Terjajah Terikat Setan Dimana Setan Masih Masih Bangsa Hidup Kita Dan Kita Melakukan Dosa Menyakitian Di Tuhan Tetapi Semua Beritahu Berita Yang Besar Buat Kita Kita Tidak Mampu Kita Tidak Mampu Melepaskan Diri Semua Itu Satu Peribadi Yang Berkuasa Yang Terlalu Sanggup Dan Mampu Dan Kami Sudah Mengalami Kami Sudah Mengalami Dulu Terikat Dengan Dosa Tidak Bisa Melepaskan Diri Dosa Tetapi Ketika Kami Dipanggil Tuhan Artinya Karena Itu Saya Memberitahu Umat Tuhan Yang Di Berkati Tuhan Yang Ada Di Daerah Pusat Kota 45 Manano Mungkin Anda Terikat Terbelenggu Anda Senantiasa Mengalami Namanya Jajahan Dimana Tekanan Sakit Penyakit Yang Menggerongkoti Tidak Pernah Sebu-sebu Atau Rumah Tanggamu Senantiasa Menghadapi Suami Yang Menjajah Sudah Kalau Anda Menghadapi Suami Yang Tiap Marimamo Berarti Istri Sudah Menghadapi Jajahan Suami Berarti Sudah Menghadapi Pemerintah Pertius Pilatus Kalau Seorang Suami Menghadapi Istri Yang Tiap Kali Mulutnya Seperti Bebek Bukan Penolong Tapi Penodong Tiap Hari Berarti Suami Sudah Menghadapi Jajahan Daripada Istri Sudara Begitu Banyak Kita Menghadapi Masalah Persoalan Yang Sudah Menjajah Menguasa Hidup Kita Tetapi Ada Satu Membebaskan Senantiasa Membebaskan Kita Dia Yang Datang Memberitahukan Kepada Kita Marilah Kepadaku Semua Yang Lepid Super Berat Engkau Yang Terikat Engkau Yang Terjajah Dia Sanggup Memulihkan Dia Sanggup Melepaskan Dia Sanggup Membebaskan Kita Tetapi Dia Memberkata Senantiasa Bukalah Pintu Hatimu Buka Pintu Rumah Hatimu Supaya Kristus Yesus Memasuk Mengubah Kemerdekaan Yang Sejati Kemerdekaan Yang Sejati Hanya Di Dalam Yesus Kemerdekaan Yang Sejati Hanya Kita Bisa Dapatkan Dalam Yesus Saudara Yang Pertama Yang Kami Alami Adalah Kami Dulu Terikat Jiwa Kami Konca Dalam Ketakutan Ketakutan Kekuatiran Ini Yang Kami Alami Yang Salami Tetapi Perjumpaan Saya Dengan Yesus Itu Mengubah Hidup Saya Dan Saya Merasakan Kelegaan Dan Kebewasan Dan Kelegaan Dan Kebewasan Terjadi Karena Jiwa Saya Itu Divebaskan Karena Hidup Saya Diubah Itu Melalui Hati Melalui Hati Kita Pada Waktu Hati Kita Membuka Hati Ada Krisus Yesus Yang Masuk Makan Dia Mengubah Hidup Kita Disitu Kita Mengalami Kelegaan Genaplah Firman Tuhan Sesungguhnya Bahwa Di Dalam Yesus Tidak Ada Penghukuman Roh Yang Telah Memberi Hidup Telah Memerdekakan Engkau Dari Hukum Dosa Yang Hukum Dia Tuhan Yang Telah Melepaskan Kita Tuhan Yang Telah Membebaskan Kita Taukah Sedara Kejadian Pasal 3 Mencatat Ayat Yang Ketiga Tuhan Berfirman Kepada Manusia Jangan Kau Makan Buah Yang Ada Di Tengah Tengah Taman Itu Kalau Kamu Tengah Oleh Ikatan Kenapa Karena Dosa Masuk Alkitab Katakan Kejadian 3 Ayat 17 Sampai 19 Berkata Karena Alkoha Tuhan Mendengarkan Perkataan Istri Dan Makan Dari Buah Ibu Kata Tuhan Makan Terkutuklah Tanda Yang Kau Kerjakan Kau 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 Menyinebu Bersusah Payah Itu Namanya Dijajah Dalam Jajahan Kutuk Hukuman Itu Menjajah Hidup Kita Karena Dosa Alkitab Padahal Karena Dosa Tidak Yang Membuat Menal Semua Manusia Terlalu Mengalami Kematian Moral Kematian Moral Itu Membuat Manusia Harus Membuat Dosa Karena Sudah Punya Tabiat Dosa Tabiat Dosa Itu Mengingat Manusia Karena Itu Tabiat Itu Yang Berhenti Berbuat Dosa Tidak Berhenti Berbuat Dosa Kenapa Karena Sudah Tidak Punya Kepuasan Di Hidup Kita Ada Istri Cari Istri Lain Kenapa Karena Tidak Pernah Puas Anak Muda Angkota Jalan Kota Ganti Pacaran Tidak Pernah Puas Ketika Kita Menjadi Pejabat Maaf Orkodum Orkodum Pejabat Anda Sudah Punya Kekayaan Sudah Punya Mobil Lima Mencari Mobil Sampai Sepuluh Korupsi Satu Satunya Itu Tidak Pernah Puas Sudah Lihat Ketidak Puasan Manusia Itu Adalah Ikatan Atau Itulah Belenggu Itu Yang Menjajah Hidup Kita Tidak Pernah Puas Orang Stress Depresi Dia Tidak Bisa Tenang Maka Dia Harus Cari Narkoba Dia Cari Obat Pernah Cari Narkoba Untuk Menerangkan Jiwanya Karena Manusia Terjajah Dosa Mengikat Setan Memuasai Dan Kita Tidak Bisa Keluar Dari Semua Ini Tetapi Ada Satu Pribadi Yang Perlu Kita Tahu Yang Kami Semua Sudah Alami Kristus Yesus Tuhan Yang Telah Membebaskan Kami Karya Rokudus Yang Berkarya Berkarya Buat Kami Penumpahan Dara Yesus Dia Berkata Sudah Selesai Tuhan Yesus Menyelesaikan Semuanya Diubah Oleh Tuhan Dalam Keberdekaan Dalam Kebebasan Dalam Kelegaan Itu Terjadi Kami Semua Mengalami Sudah Tahu Karena Itu Orang Itu Menyebut Saya Pengadetan Penginjil Gila Orang Menyebut Saya Itu Orang Gila Mabok Di pinggir Jalan Dan Berteriak Teriak Saya Bila Betul Saya Ini Orang Gila Tapi Gila Gila Di Dalam Tuhan Untuk Berteriak Di Jalanan Untuk Anda Tidak Terikah Untuk Tidak Terjaga Karena Dalam Yesus Ada Kebebasan Dulu Memang Saya Berteriak Teriak Karena Mabok Dulu Berteriak Di Tengah Jalan Cari Musuh Pegang Barang Cari Musuh Dulu Saya Seperti Itu Sudara Tetapi Tuhan Mengubah Hidup Kami Jadi Artinya Kami Datang Di Tempat Di Matuhan Utus Kami Di Jalanan Itu Bukan Memberitakan Berita Kosong Bukan Cari Panggung Sudara Saya Ini Pendeta Kalau Mau Dipikir Pendeta Itu Kerjanya Yang penting Tinggal Di Gereda Tunggu Jumat Datang Hari Minggu Terima Perpuluhan Terima Persembahan Selesai Tetapi Panggilan Saya Bukan Seperti Itu Kami Turun Ke Jalan Pagi Pagi Turun Ke Pasar Pasar Sudah Lihat Turun Ke Pasar Pasar Ke Jalanan Ke Pusat Kota Ke Terminal Pelabungan Di sana Tidak ada Perpuluhan Di sana Tidak ada Persembahan Karena Bukan Itu Yang Menjadi Tujuan Kami Kami Ada Kemana Mana Pergi Kemana Mana Ada Harga Yang Dibayar Itu Tujuannya Adalah Apa Yang Kami Alami Itu Yang Kami Bagikan Kalau Kami Mengalami Dulu Tidak Jelas Diku Kami Jelas Kalau Kami Hidup Dulu Dalam Kegelapan Diubah Ini Kedalam Terang Yang Ngejaib Itulah Yang Menjadi Kedulapan Yang Kami Tawarkan Karena Itu Tuhan Kalau Anda Mungkin Sedang Ada Di Pusat 45 Anda Sedang Terjajah Oleh Tekanan Ekonomi Yang Murat Marit Sudah Anda Mengalami Penyakit Yang Belum Tersembuh Tersembuhkan Sampai Hari ini Keadaan Keadaan Hidupmu Yang Tidak Jelas Hari Hari ini Dengarkan Baik-baik Bukalah Hatimu Bukalah Pintu Hatimu Biarkan Karya Firman Tuhan Ini Karya Kudus Membuat Hidup Sudara Dan Kau akan Alami Kelegaan Kau akan Alami Kelepasan Dalam Yesus Dan Sudara Ditandai Dengan Anda Mulai Merasakan Ada Damai Dan Suka Cinta Inilah Tandanya Bahwa Kehidupan Mujudlah Mengalami Perubahan Karena Ada Karya Kuasa Firman Tuhan Yang Mengubah Hidup Sudara Umat Tuhan Yang Diberkati Tuhan Sekali Lagi Kami Ada Pada Edisi 17 Agustus Atau Hari Kemerdekaan Karena Itu Tema Kami Adalah Dalam Yesus Tidak Ada Penghukuman Tapi Dalam Yesus Ada Kemerdekaan Ada Kemerdekaan Yang Sejati Kemerdekaan Yang Sejati Terjadi Karena Kita Berjumpah Tuhan Kita Mengalami Perubahan Hidup Kita Kanibikan Hati Yang Baru Dan Pikiran Yang Baru Disitu Kita Temukan Arti Hidup Ini Hidup Ini Sangat Luar Biasa Dan Sudara Tahu Temukan Hidup Itu Miliki Dan Mari Nikmati Hidup Yang Luar Biasa Masmur 37 Ayat 23 Berkata Tuhan Yang Menetapkan Langkah Orang Hidup Yang Berkenan Kepadanya Tuhan Yang Mengatur Hidup Tuhan Yesus Sang Pemilik Kehidupan Kita Dia Yang Berkuasa Di bumi Dan Di surga Terlalu Sanggup Untuk Membawa Kita Pada Kebenaran Pada Jalan Dan Kehidupan Dengan Cara Kita Cuma Berbalik Datang Pada Yesus Yang Ada Di program Suara Kuasa Ini Yang Ada Di Luar Indonesia Yang Ada Di Bandung Di Bali Dan Semuanya Di Luar Negeri Dengarkan Baik Baik Ya Bahkan Yang Terkoneksi Di Ini Yang Mungkin Maaf Sudah Anda Masyur Mungkin Anggama Lain Kami Senang Biasa Sudah Biasa Dibully Sudah Biasa Dibilang Orang Gila Tetapi Kami Mau Lakukan Bagian Kami Bagian Kami Adalah Mengampuni Mengasihi Orang Tampar Pimpi Kirit Kasih Pimpi Kanan Kasih Alam Membah Hidup Kita Kita Diajarkan Untuk Senang Biasa Mengampuni Mengasihi Mengampuni Dan Mengasihi Seperti Kita Dikasih Diampuni Oleh Yesus Kita Menerima Pengampunan Itu Kita Juga Memberikan Pengampunan Kepada Orang Yang Bersalah Kepada Kita Karena Itu Umat Tuhan Yang Ada Di Pusat Kota Pempat Lima Marilah Kita Semua Menangkap Isi Tuhan Kebenaran Firman Tuhan Ini Agar Kita Pegang Bawa Di Yesus Tidak Ada Penghukuman Tapi Dalam Yesus Ada Kemerdekan Yang Sejati Kita Mengalami Kelepasan Kelegaan Mengalami Kelepasan Kelegaan Dan Ada Tujuan Hidup Yang Tuhan Tentukan Buat Kita Hanya Dia Sang-sangat Jalan Kehidupan Dan Keselamatan Di Dalam Yesus Dia Tuhan Kita Juru Selamat Kita Dari Sekarang Sampai Selama Lamanya Tuhan Menyertai Kita Semua Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Engkau Yang Taksi Taksi Online Diberkatilah Engkau Semua Dalam Damai Dalam Sukacita Dalam Kemerdekan Yang Sejati Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Haleluya Amin 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 Ya malam Hari ini Kita Semua Bersyukur Kepada Tuhan Atau Pesan Tuhan Di Hari Kemerdekaan Kelegaan Kelegaan Indonesia Ke 79 Tahun Kami Dari Penginjilan Jalanan Redika KR Kami Di Pusat Kota Ini Pagi Setiap Kita Yang Menerima Dengan Segenap Hati Saya Percaya Firman Itu Akan Bertumbu Berakar Berbuah Dan Kita Menjadi Pelaku Firman Tuhan Di Akhir Zaman Ini